Lama ini kami berusaha, bekerja, beraktifitas, belajar. Ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja. Padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, selalam kubur dahisab. Cuma dua akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan merubah visi hidup saya. Mulai hari ini, saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Gimana Allah riba. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok. Sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Jadi sekarang, saya cuma pesan dua, gak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari, sehalaman aja gak apa-apa. Gak sebanyak-banyak sehalaman. Atau berapa ayat, yang penting ngaji. Yang penting ngaji, nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang lima ya. Ini bukan hukumnya wajib, bukan. Yang wajib tetap lima waktu. Kalau bisa naikkan. Walaupun mungkin dua rakaat malamnya. Witir satu rakaat. Atau duha ambil salah satu. Rawatib misalnya. Itu konsisten kan. Istiqamah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan. Kalau mau coba tuh gini ya. Hari ini Anda baca satu halaman. Quran. Sholat tambah. Besok naikkan dua halaman. Nanti lihat, keberkahan hari ini dengan besok. Pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak. Akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan. Karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran. Kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat. Akses dibuka. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik. Muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah dua jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir. Alladzina yadzikur. Tadzakur. Yang kedua jalan tafakur. Yang pertama tadzakur dengan zikir. Bentuknya amaran ritual. Yang kedua tafakur. Menjadikan semua objek kegiatan lillah. Kalau zikirnya sudah mantap. Maka dampaknya ada kefikir. Karena fikirnya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya. Bukan hanya untuk difikirkan. Tapi juga dizikirkan. Diniatkan untuk mendapat rida Allah. Untuk melancarkan visi hidup dia sampai pulang. Makanya kalau anda baca sampai ayat 200. Di situ lengkap sekali. Jangan cuma dunia. Nanti ke akhirat bagaimana. Dihisap bagaimana. Ini ada ancaman neraka. Kalau tidak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا رَبَّنَا إِنَّكَ مَا تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ Ini yang tidak punya visi hidup. Yang hidupnya bukan tathakur. Bukan tafakur. Silahkan kata Allah. Tapi inna kemayit. Kamu akan meninggal. Silahkan kumpulin harta. Naikin jabatan. Nyogok. Suap. Silahkan aja. Pilihan. Tapi Anda terancam. Pulang dalam keadaan hina. Inna kementu d'akhilin nara faqad akhzaita. Makanya kita bertekan. Ya Allah bimbing hamba. Supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah. Yang lihat satu dua orang. Atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap. Semuka langit dan bumi. Tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya. Cuma Allah tutup. Tutup. Tapi di akhirat itu. Semua kalau gak kita tutupi sekarang dengan Allah. Dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiyayunadil'i. Mani an aminu biarabbikum faah. Manna. Itu kezikir. Ya Allah kami sadar. Selama ini kami berusaha. Bekerja. Beraktifitas. Belajar. Ada yang salah arah. Kami cukupkan untuk dunia saja. Padahal kami sadar. Setelah dunia ini masuk ke alam kubur. Selalam kubur dahisab. Cuma dua akhirnya. Surga atau neraka. Saya sadar ya Allah. Saya akan merubah visi hidup saya. Mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya. Bukan cuma untuk dunia. Tapi visinya sampai akhirat. Bagaimana Allah riba. Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga. Yang di militer-militer. Di kepolisian-polisian. Yang kerja-kerja. Yang bertani-bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Bagaimana caranya kerja. Tidak menyakiti orang. Tidak menipu. Tidak menyogok. Sholat masih terjaga. Baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan saya tata. Dapat harta. Belajar fikir harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh ini untuk keluarga. Quran surah 4 ayat 34. Oh ini yang zakat. Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Ini yang umum. Quran surah ke-2 ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu. Sudah paham. Kemana ditempatkan. Saat hisap ditanya. Dari mana didapatkan. Kemana kamu keluarkan. Jawabnya ringan. Ya Allah engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini. Aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya. Tampakkan. Si TV dibuka. Keluar. Benar. Checklist. Udah. Cepat masuk ke surga. Ya Allah engkau maha tahu. Dari mana aku dapatkan. Kemana aku keluarkan. Buka filenya. Keluar. Salah. Eh. Meraka. Hidup coba begitu. Selama di dunia diseru. Pak amanna. Kita sadar. Ada yang salah. Rabbana faghfir lana dhunubana. Wa kefir anna saji'atina. Wa tawaffana ma'al. Abrar. Rabbana wa'atina ma'atina. Ala rusulika. Wa la tukhzina yaumal. Innaka la tukhliful. Sampai sini aja. Itu udah visi hidup. Ya Allah. Kemarin banyak yang salah. Saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Masa? Coba lihat anaknya. Yang perempuan pakai jilbab tidak. Swalahnya di mana. Sholatnya bagaimana. Kurannya bagaimana. Supaya ringan hisapnya bu. Sholat pulang. Pak juga ya. Ini koreksi. Setelah itu ingat. Baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu ya Allah. Tadi kan. Rusulika. Wa la tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekomplek. Seperti yang kau janjikan. Maka diturunkanlah caranya. Disitu ada Quran surah keempat ayat 69. Ya kan? Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Maka taati Allah dan rasulnya. Jadi tiga golongan selain nabi. Sudikun. Orang yang membenarkan tuntunan. Kemudian dia kerjakan. Syuhada. Orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin jadi orang soleh. Yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah kalau itu sudah dapat. Kemana pun anda beraktifitas. Ingat Allah. Itu yang dimaksud. Perhatikan baik-baik. Itu runtut semua. Jadi anda yang kembali riset. Lihat gunung. Yang di geologi. Yang ditambang. Yang apa? Ingat Allah. Sehingga tidak mungkin nambang sembarangan. Kan? Kemudian apa lagi? Yang bekerja siang malam. Siangnya bekerja. Ingat Allah. Rebahan berbaring. Wajahana layla libasa. Ingat Allah. Lihat pasangan. Waholaknakum azwajah. Lihat istri titipan Allah. Lihat suami titipan Allah. Maka bikin fikiran. Direnungkan. Sampai hari kiamat. Makanya nanti sampai ayat 40. Itu suasana hisab. Sebuah. Sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40. Suasana akhirat. Gak ada yang bicara. La yata kallamuna illa man adina lahu rahmanu wa kala. Sampai di ujung. Sampai hisab. Nah. Kalau ingin bikin visi hidup. Sampai kiamat. Jangan cuma dunia. Siapkan. Sampai pulang. Itulah inti sali surat An-Naba itu. Ya. Sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah. Lakukan yang bermanfaat. Ubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tazakur. Terapkan dalam tafakur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun anda. Gak dicegah. Mau jadi pilot silahkan. Jadi insinyur silahkan. Ya. Mau jadi menteri. Jadi pejabat. Di militer. Di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya. Saya akhiri. Itu sebabnya setiap pekan kita diingatkan meningkatkan takwa. Dalam setiap Jumat kan. Dan berbahagialah kita hidup di Indonesia. Jaga negeri ini. Kokohkan. Karena tidak ada satupun di dunia ini. Satu negara. Yang cara berinteraksi kebangsaan. Kenegaranya dibangun dengan nilai takwa. Kecuali di Indonesia. Kecuali di Indonesia. Terima kasih.